Oke youtuber, berjumpa lagi Oke, sesuai dengan pertanyaan viewer semuanya Yang menanyakan kepada saya Bang, dalam satu kaleng Berapa volume daya sebar alkali tersebut Atau berapa daya volume sebar alkali tersebut Yang bikin bingungnya, yang besar Apa yang kecilnya bro Oke, saya jelaskan satu-satu Kalau dia alkali Namun ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya Yang saya pakai ya Saya tidak bisa cerita dengan merek lain Saya tidak tahu Karena yang saya pakai terus Adalah Zotul Primer Alkalin Oke Dan itu terus saya anjurkan kepada pemilik rumah Oke, saya jelaskan satu-satu Ini adalah kaleng kecil Beratnya isinya 2,5 liter Atau 2,5 liter Daya sebar dalam satu kaleng kecil seperti ini Maksimal kalau menurut pabriknya adalah 12 meter Tetapi kalau saya Kalau saya sampai 20 meter Itu saya anjuran pabriknya sampai 12 meter Tapi kalau saya 20 meter Kenapa Kalau saya Istilahnya kerjaan itu Pekerjaan itu dari 0 Sampai siap Terima kunci rumah itu Yang mudah-mudahan Seperti flavor belakang Lihat Lihat Rata Lihat sampai ke atas Jadi makanya dalam satu kaleng seperti ini Yang kecil ini Daya sebarnya adalah 20 meter 20 meter Itu masih satu kali timpa ya Kalau dia dua kali timpa Maka dapatlah 10 meter Oke Setelah itu Masuk ke kaleng yang besar Ini adalah Jotun primer alkalin Besarnya adalah 20 liter 20 liter Banyaknya 20 liter Dan Pengalaman saya Dan setelah saya menggunakan ini dalam bertahun-tahun Daya sebarnya dalam satu kaleng ini adalah Kalau anjuran pabriknya 100 meter Tapi kalau saya Sampai 150 meter Ya Daya sebar Alkali yang satu ini Atau kaleng besar ini Jadi itu Tergantung dari kualitas pleasure Kualitas pleasure di rumah anda Seperti apa pleasurenya Kalau pleasurenya buruk Ya hasilnya sudah dipastikan Akan banyak memakan alkali Tetapi kalau hasilnya pleasurenya bagus Seperti di belakang Yang bukannya memuji ya Tidak ada retaknya Lurus gara Sekarang main roll semua Dapatlah 150 meter Itu Kalau saya Nah pertanyaan lagi Bang Berapa kali timpa Alkali di dinding tersebut Ya Kalau saya Kalau anjuran saya Kalau anjuran saya Dua kali Ya Dua kali Karena apa Karena Alkali akan Membentuk Lapisan seperti film Jadi kalau dia Cuma sekali Maka lapisannya Menipis Jadi Apalagi di Dinding yang rata-rata Seperti Yang sudah saya Sebelum-sebelum ya Itu akan Nampak nantinya Ya Jadi anjuran saya Adalah dua kali Dua kali ya Ya Pertanyaan lagi Bang Perlukah menggunakan air Dalam Untuk melarutkan Alkali tersebut Perlu Dalam satu kali Yang seperti ini Yang besar seperti ini Buatlah airnya Sepuluh persen Ya Buatlah airnya Sepuluh persen Dari banyaknya Banyaknya Apa Alkali tersebut Jadi campur Rata Rata Campur Pokoknya aduk semuanya Kalau bisa Ambil kalian Kosong satu lagi Isikan air dulu Di dalam sini Ini cat ya Isikan air dalamnya Sepuluh persen Lalu tuang Ke Cet yang lain Ketempat Cet yang kosong yang lain Cet kosong yang lain Ya kan Tuang baru Gonta-ganti tuangnya Jadi Sehingga Rata Ataupun Anda bisa menggunakan Bor Untuk mencampurnya Menggunakan listrik Dicampur ya Jadi Begitulah kira-kira Untuk jawaban saya Atas pertanyaan viewer Ada lagi pertanyaan Bang Setelah Didempul Dengan racikan Yang abang buat Maksudnya Setelah Didempul Seperti ini Menggunakan racikan Saya Maksudnya Itu Apa Menggunakan Semen putih Dicampur Menggunakan Alkali Kalau sudah Didempul Seperti ini Maka Tidak perlu Lagi Cat dasar Karena Apa Di dalam Semen putih Tadi Atau Di dalam Semen putih Racikan yang Sudah saya Buat Di video Sebelum Sebelumnya Tidak perlu Lagi Kita Menggunakan Alkali Sebagai Cat dasarnya Karena Di dalam Semen Sudah dicampur Alkali Sebagai Perekat Dan Sebagai Daya Daya Rekat Untuk Cat Dan Lagi Yang Semen putih Rekatannya Daya Hisap Kuat Tentang Itu Pertanyaan Lain Lagi Bang Untuk Mengaplikasikan Cat Dasar Baiknya Menggunakan Kuas Atau Menggunakan Roll Gulu Jawabannya Sama Sama Bagus Hanya Saja Punya Kelemahan Dan Kelebihan Masing Kalau Dia Kuas Tangan Serabot Atau Serabot Kuas Itu Akan Mudah Lepas Habis itu Jangkauannya Kurang Dan Mindah Setiling Akan Membuat Pekerjaan Kita Lama Lama Kelebihannya Kelebihannya Ya Bisa Menipis Kita Bikin Betul Poyang Adalah Kelebihan Masing Kalau Kita Menggunakan Roll Seperti Ini Roll Kudung Jangkauannya Panjang Sampai Keatas Hanya Saja Kekurangannya Kalau Kita Terlalu Menekan Roll Akan Menetes Kebawah Itu Adalah Kelemahan Roll Seperti Dan Dan Di Dalam Sudut Tidak Bisa Dijangkau Roll 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 Seperti Ini Tetapi Saran Saya Gunakan Dua-duanya Gunakan Roll 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 Dan Gunakan Kuas Karena Kuas Akan Mengambil Sudut Sudut Seperti Ini Yang Susah Susah Itu Adalah Jawaban Mengenai Itu Pertanyaan berikut Bang Setelah di Alkali Berapa jam Baru bisa Dicet Inti Oke Kalau Saya 24 jam Umpamanya Saya Cat Saya Cat Dasar Di Pagi Hari Besok Pagi Sudah Bisa Saya Cat Inti Langsung Cat Lalu Secara Tipis Baru Timpa Lagi Begitu Cara Pengecatan Usahakan Jangan Sampai Necer Necer Di Dinding Nanti Di Video Berikut Berikutnya Akan Saya Buat Video Cara Mengecat Yang Baik Dan Benar Oke Jadi Jangkau Waktunya Menunggu Kering Tufal Maksimal Alkali Ataupun Cet dasar Yang sudah Kita Aplikasikan Ke Dinding Adalah 24 jam Contoh Seperti Ini Alkali Jotun Primer Pertanyaan Lain Lagi Bang Dalam Satu Rumah Berapa Kaleng Alkalinya Itu Bingung Saya Kenapa Saya Bingung Saya Tidak Tau Ukuran Rumah Seperti Apa Saya Tidak Tau Ukuran Rumah Jadi Saya Berikan Kamparan Kepada Anda Rumah Ini Yang Sedang Saya Bikin Sekarang Ini Ukuran Lebar 10 Panjang Adalah 15 Saya Membutuhkan Alkali Dalam Sini Adalah 4 Kaleng 4 Kaleng Jadi Jadi Ini Semuanya Saya Buatkan Ini Semuanya 2 Kalitimpa Jadi Saya Membutuhkan Alkali 4 Kaleng Yang Ukuran 20 Liter Ini 20 Liter Ini 20 Liter Saya Membutuhkannya 4 Kaleng Sudah Luar Dan Dalam Tetapi Alkali Yang Saya Pakai Bagian Outdoor Sama Indur Maksudnya Begini Alkali Khusus Luar Beda Alkali Khusus Untuk Dalam Berbeda Semua Ada Fungsi Dan Tujuan Masing Masing Pertanyaan Lain Lagi Bang Dinding Rumah Saya Lembab Perlukah Di Alkali Atau Bisakah Di Alkali Bang Tentu Saja Bisa Teman Tentu Saja Bisa Pertama Tama Dulu Kalau Dinding Anda Sudah Lembab Itu Ada Bocor Mungkin Dari Atas Mungkin Ada Dibanciri Oleh Terus Atau Air Caranya Begini Usahakan Dulu Dinding Anda Sudah Kering Lalu Poles Alkali Seperti Ini Keringkan Dinding Baru Poles Alkali Seperti Ini Tapi Sebelum Mengeringkan Dibersihkan Dulu Dibuang Kotoran Baru Alkali Menggunakan Ini Hanya Ini Yang Saya Review Ini Pengalaman Saya Menggunakan Jotun Primer Alkali Oke Jadi Setelah Dibosok Sudah Bersih Sudah Kering Baru Alkali Ya Pertanyaan Lain Lagi Banyak Kali Pertanyaan Bang Dinding Rumah Saya Sudah Saya Cet Tapi Cet Cet Murahan Bisa Khabang Di Alkali Karena Cet Sudah Mengelupas Jawaban Saya Saya Anjurkan Tidak Stop Karena Apa Kalau Cet Sudah Mengelupas Sudah Dipastikan Bagian Lepisan Dalamnya Sudah Rusak Ya Itu Tidak Perlu Di Alkali Lagi Karena Kalau Di Alkali Sama Saja Bohong Saya Anjurkan Kupas Dulu Cet Sebelum Mengelupas Atau Mencet Dasar Cara Mengelupas Sudah Saya Upload Di Video Sebelumnya Bersihkan Dinding Lihat Cara Caranya Di Video Sebelumnya Sudah Saya Upload Cara Mengelupas Cat Dinding Lama Atau Cat Lama Di Dinding Rumah Setelah Itu Baru Di Alkali Setelah Di Alkali Timpala Sampai Dua Kali Biar Lebih Baik Hasilnya Saya Menghancurkan Ini Yang Baik Bukan Untuk Saya Oke Pertanyaan Yang Lain Lagi Bang Kamar Mandi Saya Bocor Apa Bisa Menggunakan Alkali Bang Tidak Bisa Saya Anjurkan Gunakan Silikon Untuk Menambal Kebocoran Di Bak Kamar Mandi Anda Itu Bak Cor Untuk Melihat Detil Cara Penerapan Silikon Untuk Menambal Kebocoran Kamar Mandi Silahkan Lihat Di Channel Saya Sudah Saya Upload Lihat Di Playlist Saya Masuk Profil Saya Lihat Playlist Saya Di Tidak 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 Pernah Mencoba Tetapi Yang Pernah Saya Coba Adalah Menggunakan Aspal Tapi Kalau Lebar Tidak Perlu Menggunakan Aspal Itu Memakan Biaya Yang Banyak Gunakan No Drop Jika Lebar Gunakan No Drop Yang Lihat Bang Kalau Beli Alkali Itu Namanya Apa Kalau Di Toko Bangunan Namanya Namanya Kalau Di Toko Bangunan Alkali Cuma Alkali Itu Berbeda Merek Berbeda Nama Alkali Seperti Alkali Merek Jotun Alkali Merek Mewilek Alkali Merek Nippon Pain Alkali Merek Balilu Semua Berbeda Merek Cuma Tetap Namanya Alkali Oke Jadi Alkali Bagian Dalam Dan Bagian Luar Itu Perlu Anda Ketahui Jika Anda Membeli Alkali Untuk Di Dalam Maka Belilah Alkali Untuk Indur Jika Anda Membeli Alkali Untuk Di Luar Maka Belilah Alkali Untuk Outdoor Jadi Anda Tinggal Pergi Ke Toko Bangunan Tanya Kepada Pemilik Tokonya Bang Saya Mau Beli Alkali Bagian Dalam Rumah Bagian Interior Pasti Akan Dikasih Harganya Saya Tidak Tahu Tanya Sendiri Ya Pertanyaan Lagi Bang Mana Lebih Baik Kualitasnya Kapur Kah Cat Dasar Atau Alkali Ya Kalau Kapurnya Sudah Ketinggalan Zaman Itu Sudah Tidak Bagus Lagi Itu Kalau Saya Terserah Anda Tetapi Kalau Anda Tidak Percaya Buktikan Sendiri Ya Namun Sehancuran Saya Menggunakan Alkali Alkali Itu Adalah Anjuran Dari Saya Karena Ini Pengalaman Saya Pernah Saya Memakai Kapur Dulu Wah Bintik Bintik Abunya Debunya Segala Macam Oke Anda Sendiri Yang Menentukan Saya Sudah Menjelaskan Saya Menggunakan Alkali Yang Lagi Bang Alkali Itu Merek Apa Yang Bagus Bang Ya Kalau Merek Alkali Semuanya Bagus Kita Tidak Bisa Merendahkan Sebelah Namun Ada Namun Pengalaman Saya Sepanjang Saya Kerja Dan Yang Saya Gunakan Adalah Jotun Primer Jotun Primer Ini Dia Ini Yang Yang Sering Saya Pakai Dan Tidak Pernah Tukar Tukar Sampai Saat Ini Terus Saya Pakai Dan Ini Terus Yang Saya Selalu Anjurkan Kepada Pemilik Rumah Dia Bertanya Kenapa Saya Menjelaskan Sesuai Dengan Pengalaman Memang Kualitas Nomor Satu Menurut Saya Oke Dia Membentuk Lapisan Seperti Film Di Alkali Lain Bisa Ada Memang Semua Alkali Membentuk Lapisan Seperti Film Tapi Kualitas Yang Saya Ketahui Adalah Ini Ya Jotoh Oke Kemudian Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Apa Yang Saya Bagikan Bisa Bermanfaat Bagi Anda Bagi Yang Sedang Membangun Rumah Maupun Yang Sedang Berencana Membuat Rumah Semoga Apa Yang Saya Bagikan Bermanfaat Menempat Membawa Pengalaman Anda Dan Juga Guasan Anda Yang Kami Butuhkan Dari Anda Adalah Dukunglah Kami Berikan Kami Subscribe Berikan Kami Komen Yang Memotivasi Berikan Kami Like Dan Bagikan Channel Ini Kepada Teman Teman Atau Kurabat Sehingga Mereka Bisa Mengetahui Kualitas Yang Terbaik Dalam Rumah Sehingga Mereka Tidak Mengalami Kerempuan Di Belakangan Hari Jangan Lupa Dukung Kami Like Dan Subscribe Bagi Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Anda Sudah Berpartisipasi Ikut Menolong Orang Lain Sehingga Dengan Subscriber Anda Anda Sudah Membantu Orang Lain Oke Sampai Jumpa Salam Youtuber Lain